What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari Asus Gaming nya mereka disini Dimana sebelumnya kita udah pernah nge-review SKU-SKU yang lainnya Ini adalah laptop si TUV A15 atau FX506 Dimana disini kodenya IH Disini menggunakan Ryzen 5 4600H GTX 1650, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB Nah yang bikin kita tertarik banget nge-review laptop ini Karena ini adalah A15 yang paling entry-level atau yang paling murah Dimana di video sebelumnya saya pernah ngebahas kayaknya pengen deh Adalah laptop itu yang harganya cuma di 12 jutaan entry-level banget Dan bisa memberikan performa yang bisa dikatakan worth it di harganya Ini yang bikin kita pengen nge-review si A15 yang entry-level ini Si FX506iH ingat namanya Nah sekarang kita udah punya disini laptopnya Kita ntar bakal cari tau gimana sih soal performance nya Apakah worth it dibeli di harga 12,9 juta lah Hampir 13 juta Dimana menurut saya disini bener-bener sweet spot banget Bagi kalian yang nyari laptop gaming entry-level Nah sebelum kita bahas lebih lanjut soal performance nya Yuk kita ngomongin soal body nya dulu Karena disini ada yang berbeda dibandingin dengan FX506 yang kita review sebelumnya Yaitu di cover depannya Dimana kali ini sebelumnya itu kita udah nge-review Yang depannya itu namanya kalau gak salah Fortress Grey Sekarang kita udah punya yang namanya Bonfire Black Dimana di sisi Bonfire Black ini warnanya masih hitam Dan ada sedikit aksen-aksen yang menurut gue agak lebih edgy dibandingkan dengan si Fortress Grey itu Karena Fortress Grey itu kan dia kayak polos aja Logo TUF nya juga dope semuanya dope gitu Polos banget lah keliatannya premium begitu Oh disini keliatannya lebih edgy lebih gamer-y gitu Jadi keliatannya masih lebih lumayan kayak laptop gaming Karena disampingnya juga nih kalau kita lihat dari display nya ada Kayak semacam list warna merah gini yang bikin laptop ini keliatannya lebih ya lebih gaming menurut gue Personally gue lebih suka yang Fortress Grey dibandingkan dengan si Bonfire Black ini Cuma sisanya ya kembali ke kalian lagi Pengen yang lebih clean look atau yang lebih gini atau edgy looking seperti si Bonfire Black ini Nah masuk ke dalam bagian laptopnya disini semuanya masih sama ya Dalamnya masih dengan semacam hair line brush finish begini Kalau misalkan kita garuk-garuk ada bunyinya Udah gitu kalau misalkan kita pegang-pegang nih Ini juga udah lumayan fingerprint resistant Biarpun kalau tangannya berminyak masih kadang suka bercak-bercak Udah gitu untuk keyboardnya juga disini menurut saya keyboard TUV itu udah lumayan enak lah buat gaming disini Udah ada RGB nya juga kalau misalnya kita pencet nih Nah udah semuanya ada RGB nih sekarang seri TUV ini Udah gitu keyboardnya ya dari segi tactile menurut saya udah cukup oke Travel district sudah cukup pas Jadi kalau dipake buat main game udah gak ada masalah dipake buat ketik lama-lama juga menurut gue disini udah lumayan enak Touchpadnya disini masih sama dengan yang versi lainnya Udah ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya Jadi kita udah gak susah-susah lagi untuk navigasi disini Touchpadnya juga udah berasal enak banget disini Sangat kokoh jadi udah gak mendem masuk seperti yang FX505 lah Udah enak banget disini touchpadnya Klik kiri dan klik kanannya memang gak kliki Cuman udah kokoh menurut gue Nah speakernya yang terletak di bagian kiri dan kanan bawah si TUV ini Menurut saya juga speakernya ya Alakadarnya lah untuk sebuah laptop yang namanya gaming entry level kayak begini Suaranya berasa kayak kurang padat Cuman disitu udah lumayan lah untuk surround soundnya Jadi kalau misalnya kita buat main game katakan kayak PUBG Dengar-dengar langkah-langkah kaki itu masih lumayan kedengeran Udah gitu untuk displaynya disini Sekarang semua lini TUV itu udah displaynya 144Hz Mau yang paling entry level kayak gini Mau yang kemarin pake RTX juga Semuanya udah 144Hz refresh rate 15,6 inch Full HD IPS Jadi pastinya udah mantep Biarpun memang kalau dari segi warna dan dari segi brightness itu agak kurang bagus Cuman yang penting disini kan kita buat gamingnya Yang penting itu udah 144Hz refresh rate Jadi harga 12,9 juta udah 144 Mantep banget pastinya Build quality Sekarang kita kalau ngomongin build quality Pastinya si TUV ini udah banyak yang bilang kan military grade Jadi udah gak usah takut nih Kalau kita pencet-pencet gini Titik kopong juga berasa sangat minimal Kalau kita angkat dengan satu tangan Udah gak ada bending juga sama sekali Displaynya nih karena emang agak beda sama yang Fortress Gray Kita mau coba ya Masih lumayan kokoh juga nih Gak ada masalah disini Buka tutupnya juga udah lumayan gampang Biarpun masih sedikit yang angkat Pas dibuka dengan satu tangan Udah gitu Dazzle-nya juga udah bisa dibilang Untuk standar jaman sekarang sih gak bisa dibilang tipis Cuma udah lumayan aja tipisnya Masih ada webcam juga Jadi kalau kalian mau pake laptop ini buat Skype Ataupun Zoom juga masih bisa Gak usah pake webcam eksternal lagi disini Udah bisa langsung Dari segi port-portnya juga Si A15 ini udah bisa dibilang cukup gak pelit Karena disini udah ada LAN port HDMI port Dua kali USB Type-A Satu kali USB Type-C Yang udah support DisplayPort juga Udah gitu ada audio combo jack Itu semuanya di sebelah kiri Dan di sebelah kanan cuma ada satu Kensington lock dan satu USB Type-A Dimana menurut gue disini udah cukup enak Jadi di sebelah kanan gak ribet Gak usah banyak-banyak lobang Udah gitu SKU yang ini Juga di sisi kanannya Gak ada exhaust tambahan Beda seperti yang versi RTX-nya Dimana disitu ada exhaust tambahan Disini masih gak ada Udah gitu buat baterainya Karena ini yang paling entry-level Karena memang di Indo juga gak ada SKU yang Kayak di luar sana Yang baterainya gede banget Kayak 90Wh Disini baterainya masih yang 48Wh Kalau misalnya kita pakai buat kerja itu Bisa lah sekitar 4-5 jam Untuk office hour Nah sekarang ini adalah Yang menurut gue paling menarik Disini kita mau ngomongin soal performance-nya Gimana sih perpaduan antara Ryzen 5 4600H dengan GTX 1650D TUF A15FX 506iH ini Yuk sekarang kita lihat nih Untuk base parking-nya Pertama kita pakai Cinebench R15 Dimana untuk CPU-nya kita dapat di 1397CB Lalu lanjut ke Cinebench R20 Dimana kita disini untuk CPU-nya Dapat di 3.119 poin Dan untuk tes DirectX 11-nya Kita menggunakan 3D Mark Firestrike Disini kita dapat 8.857 Dan untuk DirectX 12-nya Kita menggunakan 3D Mark Time Spy Dan kita mendapatkan di 3.723 Dan untuk tes kecepatan storage-nya Disini kita menggunakan Crystal Dismar 7 Untuk sequential rate 1-nya Untuk di rate-nya kita dapat di 1989MB per second Dan rate-nya di 977MB per second Untuk gaming test-nya Si Asus TUF A15 ini Yang menggunakan Ryzen 5 4600H Dan GTX 1650 ini Kalau misalnya kita bandingkan Dengan SKW yang sebelumnya Yang menggunakan 1650 Ti Dan Ryzen 7 4800H Disitu Memang disini performance-nya kalah Cuman gak bisa dibilang kalah jauh Kalahnya hanya sedikit saja Dan menurut saya masih sangat playable sekali Game-game yang kita tes Di laptop ini Gak berasa sampai Bener-bener gak bisa dimainin Masih bener-bener bisa banget dimainin Dan masih nyaman banget Dimainin di A15 ini Apalagi di harganya Yang bisa kita bilang Beda sekitar 2 juta Disitu menurut saya Disini Si A15 yang menggunakan Ryzen 5 dan GTX 1650 ini Sangat worth it sekali Untuk kalian para gamer Nah boys Jadi seperti kita lihat Performanya ini Kalau misalnya kita bandingkan Dengan yang Ryzen 7 Yang menggunakan GTX 1650 Ti Itu gak berbeda jauh sekali Malah bisa kita bilang Perbedaannya Hampir gak gitu Itu berasa banget lah Kalau misalkan kalian itu Seorang gamer Karena memang laptop ini Pastinya ditujukan Untuk para gamer Kecuali kalau misalkan Memang kalian itu Seorang content creator Yang menurut saya Disini juga gak terlalu cocok Karena layar dari si A15 Yang menggunakan GTX 1650 ini Dengan yang menggunakan GTX 1650 Ti Itu memang masih belum cocok Untuk para content creator Karena dari Rekuresi juga masih belum bagus Jadi kalau misalkan Dipakai buat ngedit Juga kurang cocok Nah kalau misalkan Kalian memang seorang gamer Yang mencari sebuah laptop gaming Anti-level Menurut saya Yang menggunakan 1650 Ti Dan Ryzen 7 itu Jadi agak kurang menarik Karena harganya Yang di sekitar 15 jutaan itu Berbeda jauh sekali Dengan si A15 ini Yang harganya Cuman di sekitar Hampir 13 juta Nah disitu Bikin laptop ini Jadi suatu laptop Yang bener-bener Go to laptop Dan value to performance Yang gak bisa dibandingkan Dengan yang menggunakan 1650 Ti Harganya itu Bisa dibilang Switch spot banget lah Udah murah banget Untuk apa yang kita dapetin Di laptop ini Kalau misalkan Emang kalian seorang gamer Udah pilih aja yang ini Gak usah ngelirik Yang si Ryzen 7 Ataupun Yang pake si 1650 Ti Karena yang bisa kalian dapetin Disini udah gak berbeda Jauh banget Dengan yang bisa kalian dapetin Di yang Ryzen 7 Dan 1650 Ti tersebut Oke boys Kayak gini aja Untuk review kita Buat si TUV A15 FX506iH ini Yang menggunakan Ryzen 5 4600H Dan GTX 1650 Disini Jangan lupa Di like videonya Di share ke temen-temen Di subscribe ke channel kita Dan komen di bawah Apa yang kalian pengen Kita untuk review Untuk video kita Yang selanjutnya Dan boleh juga komen di bawah Menurut kalian Gimana sih TUV A15 yang seri ini Apakah mending yang seri 1650 Ti Boleh juga semuanya Komen di bawah Saya Bola Signing out